Rahasia di bawah permukaan Gunung Padang akhirnya terkuat Indonesia memiliki beberapa bangunan arkeologi yang luar biasa beberapa diantaranya berusia ribuan tahun lokasi-lokasi ini menarik bagi para ilmuwan sama seperti pantainya yang menarik bagi para pengunjung ada banyak yang bisa diperoleh dari penyelidikan para ahli di situs-situs ini salah satu contohnya adalah piramida di puncak Gunung Padang Jawa Barat itu bukan piramida dalam arti biasa yang mungkin dibayangkan orang seperti piramida terkenal di Mesir tapi itu juga memiliki rahasia yang terkubur tepat di bawah permukaannya seperti piramida Mesir yang memiliki makam raja dan ratu di bawah permukaannya dan rahasia yang bersembunyi di bawah batu dan bumi di Gunung Padang sama rumit dan menariknya dan juga sangat tua seperti yang ada di bawah piramida Giza dekat Cairo Gunung selalu menjadi tempat para penghuninya untuk memberi penghormatan berdoa dan bermeditasi namun hingga saat ini apa yang ada di bawah runtuhnya tanah Megali tidak diketahui meski bersembunyi di depan mata seperti pepatah lama berkat teknologi arkeologi modern seperti pemindai dan sinar ikstana para ilmuwan sekarang tahu bahwa ada banyak terowongan ruang dan pilar yang berada hanya 10 kaki di bawah permukaan gunung memang bersembunyi di depan mata melansir dari The Vintage News sebuah tim ahli sejak lama membayangkan bahwa ada banyak kejutan di bawah pilar di atas struktur tersebut sekarang mereka memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih jelas menurut ketua tim Dani Hilman Nata Wijaya ilmuwan senior lembaga ilmu pengetahuan Indonesia kuil yang unik jelasnya kepada pers dua tahun lalu ini tidak ada seperti topografi sekitarnya yang sangat terkikis ini terlihat buatan bagi kami tambahnya dengan kata lain para ahli percaya itu buatan manusia tim menggunakan teknik canggih untuk mengintip di bawah permukaan batu tanpa mengganggunya termasuk radar penembus tanah pencitraan 3D dan metode lainnya akhirnya mereka menemukan bangunan seluas 15 hektare yang terdiri dari pilar tangga teras jalan setapak ruang tiang batu dan banyak lagi setiap kali mereka melihat jauh ke bawah pemahaman baru dan keajiban struktural muncul pada lapisan kedua ke bawah para ilmuwan menemukan artefak buatan yang mereka perkirakan berusia 7500 hingga 8300 tahun lebih jauh lagi ke lapisan ketiga konstruksi dengan kedalaman 49 kaki mungkin sudah berumur 28.000 tahun jelas orang-orang yang membangun bait suci melakukannya dengan cara berlapis-lapis dengan meletakkan bangunan baru di atas yang sudah ada namun sementara beberapa hal tentang situs berubah tangga diletakkan disini dinding disana tergantung pada siapa yang membangun satu hal menurut para ahli kemungkinan besar tidak berubah alasan keberadaan candi sama seperti orang-orang hari ini yang pergi ke situs untuk merenungan keberadaan kekuatan yang lebih tinggi dan menyampaikan rasa hormat mereka mungkin itulah yang juga mereka gunakan selama ribuan tahun yang lalu dalam hidup banyak hal berubah tetapi banyak hal tetap sama di gunung padang konstruksi selama berabad-abad mengubah penampilannya tetapi alasan untuk konstruksi itu tidak keyakinan orang yang teguh pada kekuatan yang lebih tinggi ketika penjajah Belanda menjadi orang-orang Eropa pertama yang menemukan gunung padang di awal abad ke-20 mereka pasti terposona oleh besarnya lingkungan yang penuh batu disana ya di gunung padang Jawa Barat ini terdapat sisa-sisa kompleks berbatu dan beberapa monumen yang dianggap sebagai keajaiban arkeologi sejak ditemukan gunung padang disebut-sebut sebagai situs megalitik terbesar di seluruh Asia Tenggara meski begitu belum ada yang mengetahui apa yang mungkin tersembunyi dan terkubur di bawahnya dalam sebuah studi terbaru yang dipresentasikan pada pertemuan American Geophysical Union 2018 tim peneliti Indonesia memaparkan data-data yang menyatakan bahwa gunung padang merupakan struktur piramida tertua di dunia penelitian mereka yang telah dilakukan selama bertahun-tahun mengungkapkan bahwa gunung padang tidak hanya bukit seperti yang biasa kita lihat melainkan serangkaian struktur kuno dengan fondasi berasal dari sekitar 10.000 tahun lalu atau bahkan lebih tua studi kami membuktikan bahwa strukturnya tidak hanya menutupi lapisan atas tapi juga memungkus lereng sekitar 15 hektare dengan kata lain strukturnya tidak dangkal dan berakar lebih dalam tulis peneliti menggunakan kombinasi dari beberapa metode survei termasuk ground penetration radar atau GPR tomografi seismik dan penggalian arkeologi tim peneliti mengatakan gunung padang bukan struktur buatan tapi dibangun di atas periode prasejarah secara berturut-turut bagian paling atasnya terdiri dari kolom-kolom batu dinding jalan dan ruang-ruang sementara itu lapisan kedua berada sekitar 1 sampai 3 meter di bawah permukaan bagian atas menurut peneliti lapisan kedua ini sebelumnya telah disalah artikan sebagai formasi batuan alami padahal sebenarnya itu adalah susunan batuan kolom yang diatur dalam struktur metriks di bawahnya terdapat lapisan ketiga yang terdiri dari batuan bersusun serta ruang bawah tanah yang besar memanjang sampai kedalaman 15 meter dan lapisan keempat terbuat dari batuan basal yang entah bagaimana dimodifikasi atau diukir oleh tangan manusia peneliti mengatakan penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa lapisan pertama berusia 3500 tahun lapisan kedua 8000 tahun dan dan lapisan ketiga sekitar 9500 hingga 28000 tahun Dhani Hilman Nata Wijaya pemimpin penelitian sekaligus ahli geofisika dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI ia mengungkapkan bahwa strukturnya yang kuno dan luas mungkin memiliki basis keagamaan untuk sekarang hal tersebut masih menjadi spekulasi tapi jika klaim peneliti tentang struktur piramida ini benar maka Gunung Padang akan menjadi temuan utama yang dapat menantang gagasan mengenai kemampuan masyarakat prasejarah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.